Dua pelaku pemalakan warga di Jalan Yobar, Kampung Buti berhasil melarikan diri saat menuju kantor polisi memanfaatkan kelengahan petugas. Pencarian yang langsung dilakukan polisi bersama warga menangkap kembali satu orang pelaku di sekitar Pasar Barumopah saat bersembunyi di bawah tempat tidur rumah warga. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran satu orang pelaku yang belum tertangkap. Yang bersambutan tadi dia di Jalan Arafurabuti, pakai buku parang ini, dia bersama satu temannya, mereka ada dua orang pelang masyarakat yang melintas dengan kenderaan di Jalan Arafurabuti. Kemudian kami mendapat informasi, kami datangi ke Jalan TKP-nya di Jalan Arafurabuti. Dan kami berhasil mengawankan mereka dua dengan parang yang mereka gunakan untuk memori masyarakat di jalan tersebut. Kemudian sepeda motor yang mereka gunakan juga kami sudah mengawankan. Sampai mereka dua di Polres Merauke, mereka dua melarikan diri, lari keluar dari Polres Merauke, tidak mau diamkan. Kemudian kami melakukan pengejaran tersadar mereka dua. Satu berhasil kami amankan yang pemilik parang tersebut, kami amankan di Jalan Arafurabuti. Demikian. Yang satunya masih buruk Pak ya Pak? Yang satunya cuma dia joki, buku pulih masih mengawalkan diri. Kami tidak berhati untuk mendapatkan yang bersangkutan. Sementara atas kejadian ini, Kapolres Merauke, AKBP Untung Sanghaji mengatakan, bakal memberikan teguran kepada petugas polisi yang lalai dalam melakukan penjagaan tahanan. Hal ini agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Kita menganggap mabuk ini kan kriminal biasa ya, beda dengan makar. Tapi bagaimanapun itu pasti akan ditulusuri. Kelalaian ini akan saya perbaiki dan akan saya luruskan apa yang belum lurus. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu lagi. Kasus pemalangan di Kota Merauke sudah sering terjadi dengan pemicu awalnya pelaku yang meminum minuman keras. Warga Kota Merauke diminta untuk melaporkan kejadian kepada polisi kalau menemukan gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh minum-minuman keras.